Mulai malam ini, mulai detik ini, aku pastikan akan dapat itu semua di bulan 3 ini Aku pastikan Pak Haji, dan aku berjanji itu akan dapat Caranya Pak Haji kasih tau lah Mesti privat, jadi nanti privat tuh berdua bos Kayak Pak Hengki kan, dia privat di Hotel Alana Di keluar tol belok kiri, hotel apa namanya itu di Bogor tuh Kita privat, berdua Sekarang dia udah ada di Kamboja, dia tuh 450 miliar cair Pak Sultan yang ngasih saya Robicon, 150 miliar cair Pak Indra Wijaya, 200 miliar Pokoknya kuncinya satu Pak Bu Kalau Bapak dan Ibu pengen 10 miliar, minimal mukanya dipantes-pantesin dulu Bikin takjub Allah Bikin takjub Allah Kita nih kadang gak berani bikin takjub Allah Kenapa? Karena kita melakukan dua kesalahan Apa tuh? Satu, takut Dua, berharap Jadi kalau Ibu masih ada rasa takut Takut macet Takut terlambat Takut gak ketemu yang akan kita temui Pokoknya ada kata takut aja di depan Itu tidak akan bikin takjub Allah Kedua, berharap Berharap dikabulin Berharap dikasih Berharap punya Itu gak boleh Harus kata Allah Pasti punya Pasti dikasih Pasti gitu Pasti bisa 10 jus Pasti bisa 10 jus Pasti 12 jus Pasti Pasti Soalnya kalau kita Berharap Pastinya langsung Gugur Karena kita berharap Kata Allah ngapain berharap Pasti Karena yang namanya sudah ke aku Kata Allah Pasti Gak ada kata mudah-mudahan Gak ada kata semoga Gak ada kata Jadi Pasti Buktinya apa? Waktu SD Kita pernah sama guru Dikasih Tugas untuk bikin Karya Kembang atau apa Kalau gak ngerjain Nilainya berkurang Kita nekat tuh bu Gak bikin kembang dari kertas Karena udah terlambat Kembang plastik kita bawa Lulus tuh SD SMP Suruh bikin clipping Nyari di koran Kita nyari di koran Udah abis Karena udah diambilin sama temen-temen kita Kita fotokopi tuh Clippingnya temen kita Tempelin tuh Lulus tuh SMP Jadi Tidak ada yang tidak terkabul Kata Allah Kamu kan SD pernah Lolos Dari lubang kesulitan Naik kelas Lulus SD SMP Pernah Naik kelas Lulus SMA Begitu juga lulus Bahkan setingkat pacaran Nikah Punya anak Dan sampai sekarang kita The best tuh Jadi Pasti terkabul Yang bikin Lama terkabulnya apa Allah Ya dua tadi Takut Sama berharap Nah coba takutnya tuh dibunuh Berharapnya dibunuh Makanya kan kalau ibu-ibu kadang Pak Haji Saya pasti masuk surga ya Pasti bu Ini semua yang di ruangan Pasti masuk surga nih Ibu-ibunya Pasti Apa dasarnya Pak Haji Kok Pak Haji bilang Kalau Ibu-ibu yang ada di ruangan ini Kok pasti masuk surga Tidak ada siksa kubur Tidak ada siksa herat Apa dasarnya Pak Haji Karena ibu-ibu di dunia Udah disiksa sama suami Saya udah fokus kali tadi tuh Pak Ujungnya Tapi ada penerjaan juga Jadi Baiklah Nah Pak Haji menafsir secara dunia Saya tafsir dengan ajaran agama Ya tebak tangan dulu dong Yang keras Tepak tangan yang keras Kayaknya jadi 10 miliar bulan ini Kalau Pak Haji tadi Itu ada kisah nyatanya Yaitu Nabi Musa Nabi Musa itu Pak Dia tidak pernah minta Sama Allah untuk dibelahkan lautan Dia tidak pernah tahu Bahwa Allah menolakkan dibelah lautan Nabi Musa hanya tahu Hanya yakin Allah pasti nolong dia Dan dia tidak pernah berpikir Bagaimana caranya Dia hanya pengen Fir'aunnya aja diselesaikan Datang Allah Sama anak buahnya Puturnya pun hilang Itulah kata Allah tadi Ya kau pinta Akan kau beri lebih daripada yang kau harapkan Asal kau yakin Kan Nabi Musa tidak berharap Hanya dibeluh dengan keyakinan Dia tidak tahu loh Pak Caranya gimana Untuk menyelesaikan itu semua Dia hanya tahu Allah pasti nolong dia Nah intinya Yakinlah aja dengan kuasa Allah itu Allah pasti bisa bantu kita Aku semangat ini pasti bisa 12 tulis Pasti Punang punang paksa aja lagi Bahwa itu Paling minum kopi Saya nanti Saya doakan Sahabat-sahabat semua disini Saudara-saudara saya Yang ada utang Hutang yang Allah selesaikan Amin yang ada sakit walau hanya satu tetes pun penyakitnya Allah angkat dan benar sama-sama kita angkat tahan boleh saya mimpin doa bentar boleh kita sama-sama angkat tinggi-tinggi keteknya sampai kelihatan keteknya ya tutup hidung surat yang tertinggi di dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah semua bisa dijabah makan itu kita hayati benar Al-Fatihah itu agar Allah kebukaan ajar kita Al-Fatihah Ya Allah Ya Rab hanya kepada engkau kami meminta hanya kepada engkau kami memohon dan hanya kepada engkau lah kami memanjankan doa Ya Allah Ya Rab bila tidak kepada engkau Ya Rab kepada siapa lagi kami harus memohon Ya Allah Ya Rab kami ingin di saat kami pulang Rasulullah bangga kepada kami Ya Rab jangan sampai Rasulullah tidak mengakibu kami adalah umat Ya Rab Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Rab tolong Ya Allah Ya Rab mudahkan hajat kami Ya Allah Ya Rab berkah hidung kami Ya Allah Ya Rab sehatkan kami beserta keluarga kami dan sahabat kami semua dalam ruangan Ya Allah Ya Rab la ilah ilah anta subhanaka ini kutuminna zolimin Ya Allah Ya Rab mengubah malam menjadi siang begitu mudah bagimu Ya Rab apalagi hanya mengubah malukmu yang penuh dengan dosa Ya Allah Ya Rab tolong Ya Allah Ya Rab kemas kami pasrahkan semua kepada Ya Allah Ya Rab semoga apa yang kami itiarkan menjadi takdir kami semoga apa yang kami rencanakan sesuai dengan apa yang kau rencanakan Ya Allah Ya Rab dan bila tidak Ya Rab tolong Ya Rab beri kami tangisan bukan karena ujian dan cobaan tapi kau hijabah doa-doa kami bahkan yang kau beri lebih daripada yang kami minta Rabbana atina miladun karahmatan wa haylana min amrina rasyadah la yukalifullahu nafsan illa usaha laha maktah sahabat wa ilaha maktah sahabat Rabbana la tuakhisna inna si'na waqta'na Rabbana wala tahmil alayna ishramka mahamal tawla lazina min koblina Rabbana wala tuhhamilna ma la taqotala nabi wafu'annah wafirlanah warhamna antamulana fansurna alal khomil khafirin Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhir diisana tawakirna azab annar wa sallahu alaih silla Muhammadin botol ni wali berifin salam wa alhamdulilla rabbil alamin takabal aminkum binawal tawakula katib alineen wa alip la artehah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabarakatuh Ya di�ari Makasih kawan-kawan Pak Haji Bos jangan ditutup dulu Coba ulangi lagi sekali lagi Dasarnya apa Bos melakukan apa saja Ilmunya Allah Kok bos bisa punya penghasilan sebulan Satu miliar Biar yang di ruangan ini termotivasi Pak Haji Minta lah minum Minum ini disediain Ini Udah 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 kering Ibu bukain dong Jangan salah buka Nomor handphone Nomor rekening Coba Bos cerita Ilmu Allah apa yang bos praktekin Bisa dapat Satu miliar per bulan Biar yang hadir disini Bisa praktekin betul Yakin bisa kayak Bos Masih muda Masih muda Dikit bu Melihat bu Kawan suruh 10 miliar Buat lagi Usip banget mikir ini Nggak apa-apa Dari yang 1 miliar dulu ya Nah coba Bos melakukan ilmu Allah apa Bisa dapat 1 miliar Biar yang ada di ruangan Sini Minimal masuk UGD Semua Jadi gini Yang pertama Kalau ingin memperbaiki kita hidup Terutama kita orang Umin Mohon maaf Apabila ada yang non muslim di ruangan ini Perbaikilah awal dari sholat tadi 15 menit sebelum azan Sudah ada di atas sejadah Jangan tunggu Allah panggil Baru kau datang Ya bu Kalau bisa bu Contoh ini Sederhana aja Contoh waktu kita dulu kan Disuruh orang tua Jam 3 Kau sudah mengangkat air Air dari sumur Sudah ada di kamar mandi Coba ibu antar setengah 3 Sudah ada di kamar mandi Apa kata orang tua Ini anakku Coba ibu antar setengah 4 Keluar kata-kata mu Tidak ada bapak Begitu pula Allah Allah itu jangan tunggu Yang manggil pak Jangan nunggu dikasih ujian Azab baru kita datang Jangan Jangan hati-hati Kita ini kadang Sudah mau mati Baru sadar Pinter-pinter lah baca pesan Berubah dulu dari sholat Dan hidayah itu Akan Allah berikan pelan-pelan Berikan pelan-pelan Saya dulu pak Tahajudnya pak Itu dekat-dekat Mau azan subuh lagi malahan Belajar istiqamah Soalnya pak Kalau di Sumatera Di Jambi itu Subuhnya 4.50 Bangun jam 4 Mandi saya Itu tuh Mandi itu adalah Ilmu awet muda Jam 4 subuh Makanya sampai sekarang Saya awet muda Macam pakai formalin Siap mandi pak haji Apa Sholat Itu pun tahajudnya Cuma dua rokat pak Penting tahajud dulu Belang itu kan Tahajud dua rokat Mitirnya satu Zikir saya istighfar Sholat lima waktu Totalnya 17 rokat Cik-cik Kalah jinnya dengan saya bu Jadi Anak kecil Umur 7 tahun Wajib sholat lima waktu Totalnya 17 rokat Nah sekarang kita lihat pak haji Rezeki anak kecil Lihat gak tuh Uang dikasih Cuma dapat Untuk beli jajahan Ya kan Rezeki nya kayak gitu Kalau bapak dan ibu Sholatnya 17 rokat Ah kayak gitulah rezeki nya Kayak anak-anak Pasti seperti itu Apa bedanya Bapak anak kecil Anak kecil lo dihisap Bapak dihisap loh Loh bener loh Berumuran dosa kita nih ibu Berapa umur kita 50 tahun Berarti sudah 40 tahun Kita bikin dosa Ya lah Kita gak diatas 7 tahun Sudah berdosa kita nih pak Nah anak kecil pak Yang belum ada dosa Dia sholat 17 rokat sehari Rezeki nya Allah kasih Kalau bapak dan ibu Sholatnya masih 17 rokat Jangan ngeluh Jangan komen Jangan mikir Kalau rezeki nya masih seperti itu Perbaikin Itulah ada sholat Kau beli ya Ada tahajud dan dua Kenapa kata pak haji Wajib tahajud kita jemaah Tau gak kata Allah itu Sampaikan ke malaikat itu Bayi malaikat tuh Kau lihat tuh umat bu Di RDIM mereka sholat tahajud Berjamah Itulah hambaku yang sesungguh Bayangkan Orang tidur kita sholat Orang tidur kita ngaji Orang tidur kita berdoma Tidak semua orang Allah kasih kesempatan Bapak dan ibu Bisa tahajud disitu Itu yang perlu disyukurin Dengan kita mensyukuri itu Insya Allah Saya jamin dan yakin Urusan dunia kecil 10 miliar Saya buktiin bu Di bulan 3 saya kesini Tepuk tangan dong Ya bos Terkabul bos Tepuk tangan yang paling kenceng Semua yang ada di ruangan ini Terkabul sama seperti pembicara Tepuk tangan yang paling kenceng Banyak yang doa ini Tepuk tangan yang kabul semua Insya Allah Amin Tepuk tangan yang ketar Mana soalan tadi pertama Dan kenapa yang bikin saya yakin Tadi saya di doain anak yatim Yang yatim kurung gitu Terus tadi Di bawah Saya dipalakin lagi Yang anak yatim makin ramai dengan rumpur aku tadi saya pusing dengan uang saya habisin sampai saya telepon karena saya bu sedekah hari Jumat harus lebih banyak dari sedekah hari biasa ternyata Pak Haji juga kayak itu buku baca di YouTube yang sama kawan dengan aku iya bu itulah bikin saya begitu mimpi dengan Pak Haji ini jadi ada chemistry yang Allah sampaikan ada konektivitas saya dengan Pak Haji ini mudah-mudahan sehat mudah-mudahan beliau ini terus sehat banyak amal jari ya beliau ini bu kalau kayak Pak Haji ini sama ada di pikirnya lagi enak bu udah banyak titipan ada doa-doanya luar biasa itu nah apa yang saya sampaikan tadi intinya apa yuk kenapa saya bisa penghasilan satu miliar satu bulan Bu pertama pemegang saham perusahaan saya di notaris itu Allah subhanahu wa ta'ala yang punya usaha ini Allah pabrik saya rental semua semua usaha saya itu Allah yang pemegang sahamnya saya karyawan disitu jadi semua hasil perusahaan itu saya kembaliin ke Allah saya balikin ke Allah saya balikin ke Allah libarkan Allah di setiap usaha saya kan main pupuk Bu dan saya tidak pernah capek-capek memprospek saya selalu berpinsip gini Bu orang beli barang dagangan saya itu bukan karena barangnya bagus bukan karena sampai terjualan tapi karena Allah yang bolak-balikan perasaan orang untuk beli barang saya apa yang saya capek-capek jualan di tahajudku dong aja ya Allah tak mungkin barang aku ini tak ada yang beli aku bisa bikin ini barang aja kau yang kasih ide ke otaku tak mungkin barang ini tak ada yang beli daripada aku capek prospek nanti aku timbul pengharapan sekarang terserah kau kau hantarkan orang bikin orang itu beli barang aku kau telepon bener Bu sekali nepon kadang belanja duang beli sekali nepon gini-gini iya bener kan saya percaya Allah yang menghadirkan ternyata kalau usaha kita mau maju serahin semua sama Allah apalagi kalau kita yang pedagang ingat Pak Bu mereka yang beli barang dagangan kita bukan karena kita hebat jualan karena Allah yang ridu nanti jadi sombong kita ah itu gara-gara aku lah itu bisa itu ah sombong hati-hati Pak kalau kita sombong dekat dengan iblis nanti iblis wajar sombong bapak dan ibu pernah tinggal di sorga ini ada manusia belum pernah ke sorga sombong gula lagi rame sekarang itu Bu jadi saya tuh gak pede Pak Haji cerita dapat semiliar Pak Haji 10 miliar suaranya wah ini geruk gemeter nih semiliar kayaknya sedikit kali dulu Bu ngomong Bu di kelas-kelas kawan saya di himmi itu wah wah paling mawana bilang itu semiliaran perlu bilang itu belum pernah turun di bawah itu sampai hari ini kamu kawan ini ciut saya Bu makasih 10 miliar nggak tuh gue kalau bilang itu balas tendernya positif cara mencapainya yang ternyata cukup dengan ibadah Pak cukup dengan ibadah cukup kalau saya dulu hanya sekelas bikin Allah senang wajar khusus miliar nah kata kawan kita ini tadi itu katalan jambi itu kan bikin Allah takjub saya langsung mengkaji Pak Haji seandainya kita bikin Allah takjub Allah bikin kita takjub tuh gimana caranya yang mana saya sampai ngembangin kayaknya nikmat kali ya nah itulah Bu dan ternyata termotivasi apa yang saya alamin setelah saya hijrah lebih nyaman lebih tenang Bu saya sampai ini saya nggak mikir duit saya lagi nggak pernah mau masuk berapa lagi nggak saya pikirin ternyata makin saya nggak pikir makin banyak dia masuk Bu ini minggu ini insya Allah tiga menurut nih Pak Haji besok ini harus Bu pasti ya pasti masuk pasti masuk nanti saya sekrisit lah saya tuh kalau berdoa ya tadi kan ya Allah besok aku yakin ada kabaran baik nih Bu jangan pernah berpikir jelek Bu mulai hari ini jangan bilang ya Allah aku punya masalah jangan hei kok masalah aku punya Allah sebesar apapun kau hadir kuasa Allah lebih besar lebih besar tak percaya tahu sekarang Palestina tahu kan Bu Palestina tuh kecil ini Bu kalau secara logika manusia rata dengan tanah Pak hari ini Bu bayangkan Israel sudah habis 4.000 triliun pakai tank terbaik tidak mati-mati juga untuk Palestina sampai hari ini kenapa Bu mereka jaga wudhu pertama dan mereka sholat berjamaah dan mereka menghafal Quran peluru tak tembus kepalanya Bu baru saya nonton tadi mau eh sebelum maghrib ya habis asar saya ngaji di mobil dari silat video jadi ada tentara Israel 18 orang hijrah masuk Islam gara-garanya cuman satu gila mereka Pak setelah berperang itu lihat tentara itu yang maju 17 setara macam 700 orang di belakang itu habis sudah gila ternyata pertolongan Allah itu pasti secara logika Bu itu yang diturunkan tank termahal di dunia harganya 85 miliar hanya hancur dengan bum rakitan buatan manusia tapi kenapa ternyata di dalam bum itu ada doa-doa ada uslawan dan ada keyakinan kepada Allah SWT sesederhana itu ternyata hidup kenapa sih bilang saya yakin bisa dapat 10 miliar karena sudah pernah ada yang terjadi nah dan tapi sebelum mengejar 10 miliar saya sampaikan kalau kita hanya untuk mengejar jadi orang kaya mohon maaf Bapak dan Ibu orang tak beriman tak percaya dengan Tuhan Allah bikin kaya sampai hari ini ya bikin kaya tak percaya saya buka hasil survei yang sebenarnya 5 orang terkaya di dunia itu tak percaya adanya Tuhan sampai hari ini itu yang kita miris tak percaya mereka adanya Tuhan Pak dan Bapak tahu 5 orang terkaya di dunia itu kalau dikumpulkan kekayaannya 45 ribu triliun 5 orang itu 45 ribu triliun dan untuk menghilangkan kemiskinan di dunia hanya 20 ribu triliun kenapa Allah tidak memberikan mereka hidayah duduk berlima patungan untuk menyelesaikan kemiskinan jadi bersyukur kita hadir di NDIA Allah kasih hidayah kita bisa kumpul itu lebih mahal dari harta di dunia lebih mahal itu demi Allah saya bilang Pak Haji itu lebih mahal dari itu semua karena hidayah gak bisa dibayar Pak Bapak menghabiskan waktu meninggalkan anak istri di rumah Bapak habiskan uang pada hari ini itu bukan karena Bapak yang mau tapi Allah arahkan kita kumpul pada hari ini itu yang disyukurin sekarang Pak gak gampang Pak saya yakin kawan-kawan yang ada yang sampai mungkin datang sini uangnya pas-pasan saya percaya itu saya percaya itu yakin saya yang punya masalah mungkin besok udah mau nyerah mungkin kalau lihat tali mau diikat sudah menggantung diri saya percaya itu saya yakin itu itu yang kawan-kawan rasanya tapi yakinlah kawan-kawan coba dipakai kekuatan di saat kita pengalaman hidup itu untuk memperkuatkan keyakinan kita kepada Allah cukup itu aja gak ada yang lain kita ini hanya kurang yakin aja yuk kalau kata guru ngaji saya Ustadz Adi Hidayah itu dinetralkan dulu hatinya ayah bisa lah tenangkan dulu istighfar orang yang sering istighfar tak akan pernah sakit kritis tak percaya bisa gak bapak teriak sama istighfar kayak Allah Akbar mana bisa mana bisa Pak dan banyak orang yang menelitin arti istighfar itu jantungnya sehat cuma gak ada yang kena serangan jantung semarah apapun kita coba istighfar Astaghfirullah kalau mobil itu mah kecemerobikon Pak remnya EBS langsung dikuji gak goyang itu mobil ah gitu lah jantung kita langsung nyaman nanti Pak yuk perbanyak istighfar banyak ingat Allah Pak jangan kasih bilang saya wong sekarang yakin 10 miliar Pak iya pasti oh gak ada ragu-ragunnya ibu ibaratkan kita naik mobil Pak kalau mau nyalip kalau kita ragu lewat kita Pak harus penuh dengan keyakinan yakin aja Allah pasti tolong kita terserah bagaimana Allah caranya itu jangan kita pikir ingat tugas kita Bapak hanya itiar jangan Bapak pikirkan caranya jebol nanti otak Bapak kalau kata Pak Aji itu Tuhan kecil ya Pak Aji ya macam kau pun punya dunia kata Tuhan nah jangan jangan menjadi Tuhan kecil kata Pak Aji saya udah nonton YouTube-nya soalnya jadi itu video Pak Aji semua rata aku tonton gitu saya tuh hobi baca buku Pak itu aja menanggap lagi hobi kutu buku hobi baca lagi karena harus diisi dengan kebaikan biar saya jauh dari masyarakat otak saya bu kodaanku besar bu duit banyak tampang masih muda lah gitu ya ganti deh Pak Aji kenapa saya saya pernah dibilang sama guru ngaji saya kenapa wajah saya cerah saya jaga baca Qur'an ngaji saya sama jaga hudhu hudhu lah Pak jaga lah hudhu pasti bisa Pak pasti bisa jangan penaranku pasti bisa pasti selesai iya saya gak mau cerita dapat semeliar gimana soalnya aku pengen dapat semeliar sudah nah itu deh gak mau sih sudah tadi sudah gak fokus lagi semeliar dan yang kita fokuskan yuk kejar akhirannya Pak mulai hari ini nanti Pak kita ketemu lagi saya udah dapat kabar gimana Bu? sehat? Bu Pak Nezar Alhamdulillah sudah dapat semeliar enak saya dengar ceritanya jangan datang lagi ke Pak Aji Pak Aji utangku malah nambah ini masalah Pak keluar saya berani jamin kalau kita yakin malaikat itu hadir sekarang Pak kita nih habis sholat isa berjamaah semua Pak dalam keadaan suci berdoa bersama 40 orang menimal doa kita sama Pak Allah ijama doa kita Pak Aji auranya ini luar biasa sih Pak ini colong-colong penghuni sorga semua nih Aji nah kalau mau doa luar lah hehehe amin buat pelamin nanti lewat duluan nah repot banyak ngantarnya keluar dari pintu itu Pak saya akan jadi saksi pintu itu pula akan menjadi saksi besok kita datang penuh dengan kebahagiaan tak ada hutang tak ada masalah amin tepuk tangan dong yang keras yakin Pak harus makanya saya tuh jujur saya datang tuh kesian ada beberapa yang saya lihat saya tuh tau itu Pak karena saya kan punya santri punya apa tau Pak masalah orang itu karena saya belajar psikologis saya lihat tuh Bapak woy dia datang kesini nih asli nih gak ada duit pengen berjuang pengen berubah gini-gini yakin dan percaya Pak uang yang Bapak keluarkan keringat yang Bapak teteskan fikir yang Bapak curahkan itu adi jadi menjadi pertaruhan di langit itu berjuang doa-doa kita tuh Pak dan itulah namanya itiar dan yakinlah Allah punya rencana indah untuk hidup kita Allah tuh sekarang lagi menyiapkan kadu indah untuk kita nih Allah cuma bilang dua hal kalau yang kau kejar dapat kau harus bersyukur ya kalau tak dapat kau bersabar apabila ujian yang hadir dalam hidup Bapak dan Ibu sampai bikin Ibu rasa pengen mengakhiri hidup yakin dan percaya itu adalah adai hal besar yang Allah siapkan lewati itu dan yakin pasti selesai pasti pasti selesai dan jangan terlalu mengejar dunia kenapa yang kau kejar akan kau tinggalkan akan kita tinggalkan yang kau makan busuk yang kau pakai lampu tak ada yang kita bawa bu ya kenapa Pak Haji tahu nggak Bu kenapa Pak Haji bikin acara seperti ini sebenarnya bukan di 10 miliarnya ini saya sampaikan rahasia sebenarnya Pak Haji ingin kita menyiapkan mati yang baik kenapa Bu karena Pak Haji ini pengalaman luar biasa saya udah pengen tahu orang saya ini punya 17 tim sudah aku cari tahu siapa beliau nih Bu dapat semua datanya siapa yang nanya saya tahu nih Bu karena saya ini Intel Pak jangan main sama saya nanti pulang dari mana rekeningnya semua jangan main sama saya Bu karena saya kalau ingin sesuatu 100% 100% nggak pernah saya setengah setengah apa maksudnya Pak saya di pondok 100% saya di rumah tangga 100% orang banyak salah aku kalau di pondok 50% di pondok jar di rumah tangga 50% akhirnya rumah tangga kucur pondok kucur kenapa nggak ada fokus 100% bekerja tuh Bu ibu kalau punya warung 100% di warung di ibadah 100% nggak ada Bu contoh seorang pilot Pak dia dalam kecepatan 300 MPHL itu Pak jarak 1,5 km tuas harus tarik setengah kalau nggak setengah nyemplung gitu ke bawah itu Pak harus tarik bener-bener itu yang namanya be 100% yakin dan fokus dengan 100% tadi tingkatkan keyakinan kita tadi Bu kepada Allah nggak ada yang lain Bu apa yang mau dikejar dunia nih tujuan Pak Haji suruh kita ngaji bukan ngejar dunianya itu yang saya pikirkan ini sekarang jokup buka marah-marah lah kawan kenapa Bapak dan Ibu orang yang datang kesini demi Allah saya tuh selalu baca videonya masalah semua apa masalahnya hanya memikirkan hidup yang baik di dunia demi Allah saya bilang Bapak dan Ibu yang hadir disini masih ada hatinya seperti itu saya yakin hampir semua kita itu hanya memikirkan bagaimana hidup yang baik di dunia pengen dapat motor yang terbaik mobil yang terbaik rumah yang terbaik penghasilan yang terbaik tapi lupa dan lalai bagaimana cara mati yang baik Pak Haji suruh kita ngaji agar hidup kita mati dengan keadaan yang terbaik itu tujuan Pak Haji sebenarnya nggak ada di kudusin itu nggak ada 10 miliar itu sudah pasti Allah siapkan amin sudah pasti Bu tinggal kau siapkan mati nikmat Bu itulah tujuan Pak Haji pikirkan Pak dari sekarang Pak macam mana kita mati besok untuk apa punya 10 miliar tapi Pak struk hepatitis jantung untuk apa Pak saya punya saya konsultan perkebunan Pak saya ngurusin kebun di Riau itu punya kebun 8.000 hektare Pak penghasilan bisa 2 triliun itu Pak jangan main Pak tapi Bapak tahu anak yang pertama tangkap narkoba anak kedua korupsi kemarin yang kasus yang terbaru ini yang pembebasan lahan yang punya kebun sudah struk 4 tahun kira-kira nikmat nggak kayak gitu makanya cara mencapainya tadi dengan ngaji 12 jus agar berkah harta kita tadi masuk ngaji ya yes bayaran saya naik malam ini intinya itu yuk kejar akhiratnya dunia akan ngikut Bu intinya apa yuk kita kejar titik cahayanya nih jangan kejar bayangannya Pak capek Pak capek yuk dirubah haluannya karena saya ini mimpi didatangin Pak kejar mulai hari ini jangan kau kejar bayangan kau kejar tujuh pula tujuh itu stres ya Pak tiga hari nggak tidur Pak makan pun tak enak siapa di dalam mimpi saya nggak berani menstatement itu Rasulullah nggak berani ku tanya 17 guru semua menyempatkan itu aku amalan kau ejar 5000 sehari aku selawat saya duduk sama ibu nahan ada 3000 saya selawat selawat kalau Masa Allah ya karena harus dibiasakan Pak kalau mengharapkan amalan kita Pak kayaknya merah yang paling gampang itu mendapatkan syafat dari Rasulullah s.a.w. berbanyaklah solawat ini saya punya kisah nyata tau yang punya Pak Ruhm Bogor Pondok pesantren Almarhum Habib Al-Madi Asegwaf dia punya santri 17 ribu orang gratis Pak 17 ribu santinya gratis sekarang uminya meneruskan saya dapat jazah disana tuh Pak Pak Ruhm Bogor itu 17 ribu amalan beliau Bu namanya sejarah tukun nukun apa itu sejarah tukun nukun pohonnya uang pernah dengar ringan kok Allahumma soli alaih syariah muhammad wa alaih syariah 400 kali sehabis isa itu diamalkan oleh para sahabat waktu butuh duit untuk perangnya Nabi nah 400 kali Pak kalau bisa lebih lah ya mulai hari ini perbanyak solawat banyak istifa enggak usah yang lain-lain dulu lah enggak usah Pak nanti Bapak muntah ya istiqomah itu jangan tiba-tiba bangun tum bangun jam 2 malam tahajud 8 mitir 3 tuh sebulan dah tahajud banyak Pak kawan saya kayak gitu bro besok aku mau tahajud ke Pondok datang Pak ke Pondok tum jam 2 malam tahajud bareng saya 8 3 3 minggu udah ngomong kawan itu Pak mana pula kawannya sakit malah aku bro kemana nah itu yang terjadi dengan saya bangun ku cobalah jam 12 malam aku bangun ini nekat aja nih ini sombong pula kawannya kan karena ada timur rasa sombong waktu itu kata Pak Aji bangun jam 2 0000 bangun aku bertahan hidupin haram itu Pak itu saya tidur jam 10 Bu demi Allah istriku kaget jam 2 bangun istriku belum tidur bangun lagi aku katanya mandi ya Bu belum pernah sama berdiri mandi jam gitu Lampu mati di rumah tuh air panas dah hidup kamar saya tuh betap masuk langsung asih masuk dalam itu itu nyentuh air udah kayak kulkas ala kata Pak Aji dipaksa-paksa aja lah sholat aku sholat aku ngaji kalau sholat saya kalau sholat tajud 4 witir 3 tapi sebelum tajud saya sholat hajat 2 sholat hajat 2 sholat tobat 2 dan tuh tajud 4 sholat lah sholat tuh dengan PD buka kuran sholat ngaji sholat sholat Pak Aji tahu alip tuh tiga aku lihat oh haaaa burak lama gak ngaji ternyata putar aku randung nyandung aku di tembok ya Allah burak-burak aku ntar ayo nah ini saya waktu jadi gini Pak Aji pada saat itu saya sudah ngaji di Juz 21 satu karena termotivasi disuruh itu saya ngulang dari awal lagi Alba Koro yang baca Alhamdulillah siapa Insya Allah hafal bakar tujuan hafal cuman ke walaupun hafal dibaca jam segitunya tantangan baca lah Pak Haji nender Mak Bapak Ayang nih nah maturin segi-sanggup aku bilang itu pingsan saya bu tapi jam 4 tetap bangun kalau empat saya udah fokus istighfar Astagfirullah Hai lazim lepas datang sampai mau azan 5 20 menit sebelum asal saya kemenjian saya ngajar Aza saya saya jalan bentuk pulang habis dua habisan aku bu karena-gara bangunnya 12 cuman masih gajar ini mau belajar menerima belajar labu tapi akhirnya Pak Aji di besoknya saya coba coba aku mundurin jam 1 cari aman pagi ya mundurin jam 1 Hai setengah 4 misalnya mundur jam 2 akhirnya dapat di setengah tiga sekarang pagi alamnya bisa jadi saya tidur karena saya tuh susah tidur malam jam 9 masih main sama anak nomor tiga udah banyak anak nomor tiga itu kan nomor tiga tahun setengah tembok jadi panjatnya bu anak laki-laki tidur-tidur-tidur nah bangunlah setengah tiga sekarang saya dipot masih posisi nyaman di setengah tiga saya ambil nyaman setengah tiga tapi jam 2 bangun mandi jam 2 itu saya buat tenang dulu sifar dulu badileks dulu dan di apa-apain ambil jalan sempurna Alhamdulillah dikasih Allah rumah besar tangga aku sambil tiga aku turun lagi ke bawah itu segera ada keringat segera 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 dia pakai pakai cara sendiri Pak ngaji saya Alhamdulillah dapat lima Jus Alhamdulillah dapat maka sekarang posisi lima Jus nah ini termotivasi makanya nanti pengen pripah penanya bagaimana bisa 12 Jus pada malam hari itu nah bu saya lima Jus saja sekarang saya sudah bayangkan bisa dapat tiga miliar besok cair nih ya oh ya pasti cair bu tadi dapat bayangan pas sholat tadi kayak ada bisikan kata Allah itu besok ada kadu indah oh ya siapa Allah itu bukai berteman sudah ya harus seperti itu ke Allah tuh ada aja saya tuh selalu bilang ya Allah kalau habis duha tuh aku kau perasaan enggak enak nih nih kau ada berita indah nih apa kamu ngasih aku layu kruser lagi gituin kadang boh saya nggak pernah beranggapan ada nabuh nepon tadi nepon bos mobil masuk bengkel gini 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 dan kruser pula kenapa sudah lah minimal kita bisa berbagi rezeki dengan orang bengkel itu saya namanya musik mobil saya ditabrak orang bukak pecah kacanya Alhamdulillah setidaknya kita berbagi dengan orang jual kaca iya kemarin lagi tabrak orang lagi pecah lampu sebelah kanan parkir di pinggir jalan anak-anak boceng naik sekolah setidaknya asuransi itu mau ganti itu lagi bagiannya pokoknya nggak pernah nampak rasa kepadanya aneh-aneh gitu ditolak sangat gini Bu yang memikirkan kita laki-laki ini Pak kita semua di ruangan ini termasuk Pak Aji itu punya potensi kena diabetes kena stroke hepatitis sangat potensi Pak tapi apa dulu yang micunya bukan makanan tapi pikiran Hai hutang tuh yang dipikirin pasti selesai Nidak dibangun tidur nih tep kemana lagi cari di duit ah sudah lah nggak bakal dapet duit Bapak aja nggak yakin kita itu trik saya waktu menyelesaikan masalah-masalah utang di tim saya bangun tidur sering ke jantungan Pak bangun tidur mana lagi jadi duitnya susah udah susah ucapan ala doa itu nggak bakal bapak hari tidurnya pun nggak bakal dan contoh hal yang kedua sering kita bangun tidur tiba-tiba demam tiba-tiba bilang tiba-tiba enak badan karena bapak yang minta bangun tidur ternyata enak kayaknya demam lah udah demam bener-bener Pak tiba-tiba tidak mempunyai tersedia kan boyang minta ke malaikat koin nyebut ke temen coba bangun tidur ya Allah sihatkan badanku hari ini pertumbuhkan aku dengan orang baik lakukan usahaku hutang pasti selesai hari ini apapun cari seserah kok begitu tempatnya kanet pasti senjum kita caranya jangan kau pikirkan cukup kau tahu Allah akan bantu ya misalnya sepuluh miliar udah semangat Pak Aji sebelumnya udah pede bu habis di ini sama kawan udah dihajar bilang gitu aku ada pede maka datang disini kan kemarin ada tamu erdai yang cair 600 miliar ya ngasih Pak Aji berapa 12 miliar ngasih Pak Aji 12 miliar itu enggak sebulan loh cuman tiga kali empat ratu empat miliar ya 4 miliar 4 miliar cuman tiga hari nama so ibu sebulan 10 miliar saya aja cuman tiga hari 12 miliar cair 600 miliar coba kalau 12 miliar saya beliin bebek DOC berapa ribu bebek tuh hahaha jadi Bapak dan Ibu yang bikin kita sahajatnya lemot karena kita hobinya tiap hari menghina Allah menghina Allah tuh bukan jelek-jelekin Allah tapi khawatir besok nggak bisa beli beras itu udah menghina Allah khawatir besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati